assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak bapak ibu serta teman-teman yang berharga hal ini saya akan membagikan tentang bagaimana membuat jadwal ronda yang bagus jadi untuk kegiatan RT ini akan sangat dibutuhkan pembuatan jadwal ronda disini saya akan membagikan cara membuat jadwal ronda di Excel misalnya dibuat dengan seperti ini nah jadi seperti ini dan kertasnya bentuk kertasnya dia landscape nah jadi bentuk kertasnya seperti ini turun tidur yang berikutnya bentuk kertasnya yang berdiri seperti ini kertasnya yang berdiri kalau di preview hasilnya seperti ini nah akan kita ulas bagaimana cara membuat jadwal ronda dengan yang tergunakan Microsoft Excel pengoperasian Excel seperti ini itu tidak cuma dibuat untuk pembuatan jadwal ronda contoh saja berarti misalnya putra putri kita yang mau belajar Excel mempergunakan tabel dan kolom juga bisa digunakan pembelajaran pembuatan jadwal ronda ini yang nantinya digunakan untuk tabel-tabel bentuk lain sekarang dari awal jika kita mau membentuk yang bentuk horizontal seperti ini bentuk yang horizontal seperti ini caranya yang pertama kita tentukan dulu kolom-kolom untuk menuliskan nomor di kolom tersendiri yaitu kolom A kemudian harinya yang terjadi Senin Selasa Rabu Kamis Jumat berarti kalau vertikal harinya sampai Jumat untuk kolom yang atas dan berikutnya Sabtu Minggu untuk kolom yang bawah selebihnya bisa digunakan untuk keterangan-keterangan lain disini misalnya tim kontrol ataupun tanda tangan ketua RT dan RW di bawahnya ini catatan tata tertib rondanya kita mulai di kolom A kita menuliskan nomor semacam ini kemudian di kolom B C D E sampai R kita tuliskan harinya harinya ini bisa dimulai dari Minggu ataupun dimulai dari hari Senin kita tuliskan nama-nama harinya setelah itu setelah kita tuliskan nama-nama harinya disini bawahnya kita tuliskan petugas-petugas rondanya petugas-petugas rondanya dan ini fleksibel ada yang sampai 5 sampai 6 7 ataupun sampai 8 disini kita akan membagikan bagaimana mengoperasikan baris di Excel ini baris ya kalau bahasa Excel nya itu row baris atau row di Excel itu bisa baik disisipkan misalnya menambah ataupun dihapus misalnya karena mengurangi kalau mau menambah menambah baris di Excel nah menambah baris di Excel kita tekan ini untuk menambah baris di Excel kita sort dulu baris yang akan ditambah seperti ini kita tekan ALT IR jadi ALT tanpa dilepas tekan I tekan R nah akan saya coba disini ALT ditekan ALT ditekan IR dia akan tersisip dua kolom ini untuk menyesipkan baris berarti ALT IR sedangkan untuk menghapus baris itu disini baris yang akan kita hapus kita sort terlebih dahulu dengan dengan mouse kita tekan ALT E D L seperti itu saya tulis disini berarti untuk menghapus E D L seperti itu untuk menghapus baris kita sort dulu baris yang akan kita hapus dua berarti kita sort dua kemudian tekan edit delete row edl enter seperti ini akan terhapus nah kemudian untuk memberi warna pada sebuah sel ini sel disebut perpotongan baris B dan kolom B dan baris 3 ini perpotongan baris dan kolom itu disebut sel untuk mengganti warna atau memberi warna pada sebuah sel caranya kita sort terlebih dahulu sel yang akan diberi warna seperti ini kemudian kita klik tanda yang bergambar ember di atas ini ya kemudian kita klik nah kita pilih warnanya bisa kuning merah hijau dan sebagainya itu juga untuk yang lain yang satu minggu dan pin kontrol nah kalau tadi adalah menyisipkan baris dan menghapus baris ya sekarang bagaimana jika kita akan menyisipkan kolom ataupun menghapus kolom nah kolom otomatis yang bentuknya vertikal disini nah cara mengisipkan kolom itu hampir sama dengan menyisipkan baris cuma bedanya ALT tadi IR ini sekarang IC itu insert C nya kolom nah kita coba di Herirabu posisikan kursor di Herirabu ini kemudian kita tekan ALT C IC dia tersisip satu kolom nah itu cara menyisipkan kolom sedangkan cara menghapus kolom intinya bedanya kalau kolom itu C kalau baris itu R nah tapi untuk menghapus kolom itu kita tekan ALT E D D R edit delete row kita coba kita posisikan kursor pada kolom yang akan kita baris yang akan kita hapus yaitu kolom D pada kolom D menghapus kolom berarti kursor berada di baris manapun bebas asal berada di kolom D di kolom D ini kita tekan ALT edit delete row edit 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 delete kolom 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 edit kolom edit delete row kita lanjutkan jadi setelah teman-teman selesai menuliskan bagi hari maupun yang terjadwal ronda kemudian untuk menuliskan kolom ketua RT dan keamanannya bisa ditulis di area kosong ini terbagi menjadi dua yang satu untuk RT yang satu untuk koordinator sedangkan syarat-syaratnya syarat-syarat untuk petugas ronda nah disini bisa dituliskan di area bawah karena masih kosong lebar kolom bisa diatur dengan mengatur di baris ABC sebelah atas kita lebar maupun persempit setelah dirasa sudah cukup kita preview dengan menekan ctrl P jika kita menekan ctrl P munculnya akan seperti ini sebentar ini saya tunda dulu karena ini kita menekan ctrl P nah inilah ini tampilan dari ctrl P seperti ini ini kita disini pick setup nya harus kita atur menjadi pick setup yang folio kertas yang panjang bukan yang kuarto atau yang pendek nah untuk mengaturnya bisa di pick setup ini bisa juga di pick setup ini ini pick setup kalau ada folio disini bisa langsung tapi seandainya tidak ada pilih di custom pick size cara pengaturan pick setup untuk kertas yang panjang di pick disini di pada menu pick setup pilih option ya kemudian pada ukuran kertas ini biasanya tulisannya pick setup pilih ini terus kalau masih mm berarti disini 21,5 berarti 21,5 215 mm dituliskan langsung satu hanya mm berarti dituliskan mm kalau yang panjang berarti 33 cm atau 330 mm oke kita tekan oke lagi nah maka sekarang disini pick setup nya sudah memakai kertas yang panjang dengan tampilan seperti ini itulah berasa sudah cukup seandainya masih terlalu lebar bisa kolom-kolom ini dipersempit seandainya masih terlalu kebawah ada yang tidak tertulis barisnya yang dipersempit nah saya tutup terlebih dahulu pick setup nya berikutnya kita akan membagikan bentuk jadwal ronda yang berdiri nah sebelum saya bagikan jika video ini bermanfaat silahkan teman-teman tekan like nah jika ada saran pendapat atau pertanyaan tentang seputar komputer bisa dituliskan di kotak komentar di komen nah jika teman-teman ingin melihat tutorial-tutorial lainnya bisa tekan subscribe nah mari kita lanjutkan lagi untuk mencetak file atau dokumen yang bentuk portrait caranya sama disini cuma bedanya di menu pick setup pilih yang port light yang berdiri seperti ini ya terus di pick setup yakinkan file kertasnya sudah bentuk kertas yang 33 cm nah kita coba dengan menekan ctrl P untuk print nah disini file tampilannya sudah seperti ini karena pick setupnya sudah disini file pick setup di option nah ini sudah folio untuk menjadikan folio disini pada ditetapkan pengguna atau custom klik disini pilih tinggi atau hiknya pilih 33 cm kalau bentuknya mili berarti 330 cm ininya 215 mm tekan ok ok lagi maka tampilannya akan menjadi seperti ini dia berdiri untuk mencetaknya kita tinggal tekan print kolom berdiri yang kertasnya berdiri disini sama cuma pembagian harinya saja disini cuma terbagi menjadi tiga yaitu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu dibawahnya Minggu sendirian paling bawah sedangkan kolom yang lain kolom kosong yang lain bisa digunakan untuk keterangan yang lain misalnya jadwal senek atau mungkin untuk petugas-petugas keamanan yang lain catatan bisa ditulis di bawah seperti ini untuk menuliskan catatan bisa disini terus bawahnya menulis ketua RT dan keamanan nah atasnya biasa judul menuliskan judul di center untuk kolom tersebut nah seperti itu disini disini juga saya bagikan tampilan jika akan membuat rekapitulasi kehadiran disini bisa dituliskan Senin Selasanya kebawah terus nama petugas rondanya terus ini minggu ke-1 sampai 5 nah seperti ini minggu sampai bulan ini bulan lalu jumlah nah seandainya tidak ronda dia dapat sangsi disini ditulis sangsinya nah disamping itu saya juga menuliskan disini jadwal ronda yang bentuk memanjang tidur seperti ini nah berarti Senin Selasa Rabu durut terus secara horizontal keterangan-keterangan berada di bawah kemudian para petugasnya dituliskan yang bertanda-tanda di bawah ini seperti itu nah dokumen ini juga bisa didownload nah nanti di akan saya tuliskan link download dari file dokumen ini demikian topik pembahasan untuk kali ini dokumen jadwal ronda bisa anda download pada link yang sudah saya tulis di bawah ini ini yang warna kuning silahkan download dengan mengetik https titik 2 garis miring 2 belajar komputer pintar blogspot.com 2020 strip 2 jadwal ronda html ketik di pencarian google terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih